Halo, salam jumpa lagi dengan Pertanian Merdeka. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya tentang ulat. Video ini masih dalam rangkaian atau tahap pembahasan tentang metamorfosis pada serangga, khususnya kupu-kupu atau ngengat. Seperti yang terlihat saat ini, di balik gerimbunnya daun jeruk, terdapat satu hewan jenis serangga yang telah dewasa. Serangga ini merupakan tahap akhir dari metamorfosis, atau biasa juga disebut dengan imago, yang sudah dewasa. Sebelumnya, serangga ini berasal dari telur, kemudian memasuki tahap larva atau menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau krisalis. Setelah itu, barulah muncul serangga ini. Yap, inilah dia. Dari samping kita lihat dulu ya. Di daerah bapak-bapak, ibu-ibu, atau penonton semuanya, serangga seperti ini apa namanya? Kalau di daerah saya, namanya ramu-ramu. Ada yang mengatakan, kalau serangga ini bernama kupu-kupu. Ada juga yang mengatakan ngengat. Terkait dengan penamaan ini, tentu saja muncul pertanyaan, apa itu kupu-kupu dan apa pula itu yang dinamakan dengan ngengat? Pada video ini, akan kita bahas secara ringkas saja ya. Kita bahas dulu tentang kupu-kupu. Secara taksonomi, atau pengelompokan makhluk hidup, kupu-kupu termasuk pada kerajaan, kingdom ya bahasa Inggrisnya, animalia, film, bahasa Inggrisnya film, termasuk ke dalam artropoda, kelasnya insekta, atau serangga. Kemudian, ordo, kupu-kupu ini masuk ke dalam ordo lepidoptera, subordo, ropalosera, itu kalau kupu-kupu. Kupu-kupu, umumnya aktif di waktu siang, atau diurnal, disebut juga dengan diurnal, karena termasuk hewan yang aktif pada siang hari. Kupu-kupu beristirahat, atau hinggap dengan menegakkan sayapnya. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang cerah dan cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga, yang tidak berbahaya bagi manusia. Siklus hidup, atau proses metamorfosis kupu-kupu, terdiri dari empat tahap. Akan tetapi, bisa lebih dijelas lagi, diperjelas lagi, dengan membaginya menjadi tujuh tahap. Yang pertama, telur, kedua, ulat yang belum menetas, ketiga, ulat yang berganti kulit, keempat, ulat dewasa, kelima, ulat sebelum menjadi kepompong. Selanjutnya, ulat yang sudah menjadi kepompong, yang keenam, dan yang ketujuh, kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Terkait dengan kupu-kupu, banyak yang percaya, bahwa kupu-kupu memiliki umur yang sangat singkat. Sebenarnya, tidak semua kupu-kupu yang berumur pendek. Banyak juga kupu-kupu dewasa yang mampu hidup selama seminggu maupun satu tahun, tergantung dari spesiesnya. Kebanyakan spesies kupu-kupu, melalui tahap larva atau nimfa, dalam bentuk ulat, agak lama, dan ada yang mampu menjadi dorman atau berhenti tumbuh saat berada pada tahap pupa, krisalis, atau kepompong. Ada juga yang berhenti tumbuh untuk sementara waktu saat masih berbentuk telur agar dapat melalui musim dingin. Hal ini biasanya terjadi pada kupu-kupu yang berada atau yang memiliki habitat di daerah dingin. Kupu-kupu bisa bertelur sekali atau lebih dari sekali dalam satu tahun. Jumlah keturunannya bisa berbeda-beda, tergantung pada pengaruh iklim. Kupu-kupu yang tinggal di daerah tropis mampu bertelur lebih dari sekali dalam satu tahun. Sedangkan yang tinggal di daerah dingin, daerah yang ada musim dinginnya, biasanya hanya bertelur sekali dalam setahun. Telur kupu-kupu dilindungi oleh kulit yang cukup keras, disebut korion. Ditutupi dengan lapisan antililin yang melindungi telur dari terjemur oleh sinar matahari sebelum larva sempat berkembang sepenuhnya. Setiap telur kupu-kupu memiliki pori-pori berbentuk corong yang halus di salah satu ujungnya, yaitu mikropil yang bertujuan untuk memungkinkan masuknya sperma untuk bergabung dengan sel telur. Lain spesies, lain pula ukuran telurnya. Namun, semua telur kupu-kupu berbentuk bola maupun oval. Telur kupu-kupu diletakkan pada daun dengan bahan perekat yang cepat mengeras. Saat sudah mengeras, bahan itu berkontraksi dan membengkokkan bentuk telur. Perkat ini mudah dilihat karena membentuk bahan meniskus yang mengililingi tapak dari telurnya. Tapak dari setiap telur yang dikeluarkan oleh kupu-kupu. Telur kupu-kupu selalu diletakkan pada tumbuhan. Setiap spesies kupu-kupu memiliki rentang tumbuhan perumah sendiri. Maksudnya, memiliki tumbuhan tumbuhan langganan di mana si kupu-kupu meletakkan telurnya. Tumbuhan langganan ya. Lucu juga. Tumbuhan yang biasanya si kupu-kupu meletakkan telurnya. Tahap telur dilalui selama beberapa hari atau ada juga yang dilalui selama beberapa minggu tergantung dari spesies kupu-kupu tersebut. Telur yang sudah menetas mengeluarkan larva yang disebut juga dengan ulat. Sebagaimana sudah dibahas pada video sebelum ini yang mana ulat memakan daun tumbuhan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan. Banyak orang yang menyukai kupu-kupu yang indah dan anggun mempesona. Akan tetapi sedikit orang yang tidak merasa jijik pada ulat. Padahal ulat dan kupu-kupu adalah dua makhluk yang sama. Kenapa bisa demikian? Wah lah kalau untuk hal ini saya juga tidak tahu ya. Selanjutnya mari kita bahas tentang nengat. Secara taksonomi nengat termasuk pada kerajaan Animalia Filum Arthropoda Kelas Insekta Ordo Lepidoptera Sedangkan subordonya Heterocera yang berbeda dengan subordo dari kupu-kupu. Selain itu kalau kupu-kupu dalam bahasa Inggris disebut dengan Butterfly sedangkan nengat dalam bahasa Inggris disebut dengan Moth. Kebanyakan spesies nengat beraktifitas pada malam hari sering juga diistilahkan dengan Nocturnal Nocturnal Animal karena itulah nengat juga sering disebut dengan kupu-kupu malam. Meski demikian ada juga nengat yang beraktifitas pada petang hari pagi bahkan siang hari. Daur hidup nengat hampir sama dengan daur hidup atau siklus hidup dari kupu-kupu karena keduanya masih termasuk ke dalam ordo yang sama. Meskipun jika ditelah lebih lanjut keduanya antara kupu-kupu dan nengat memiliki perbedaan makanya para ahli biologi mengelompokkannya ke dalam dua subordo yang berbeda. Baik itu ulat nengat maupun ulat kupu-kupu kebanyakan merupakan hama bagi tanaman. Meski hama bagi tanaman ada juga yang bermanfaat bagi manusia. Oh iya hampir lupa. Serangga bersayap lebar yang terlihat pada video ini jika merujuk pada taksonominya bukan merupakan kupu-kupu ya. Serangga ini adalah nengat. Namanya di Indonesia disebut juga dengan nengat gajah. Nengat gajah ini memiliki nama ilmiah Atacus Atlas. Meski masuk ke dalam subordo yang berbeda dengan kupu-kupu banyak juga yang mengatakan bahwa Atacus Atlas ini merupakan kupu-kupu. Padahal kalau berdasarkan subordonya berbeda dengan subordo dari kupu-kupu. Atacus Atlas adalah sejenis nengat bertubuh besar yang menyebar luas di wilayah tropika dan subtropika Asia Tenggara. Umumnya ditemukan di Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Pada saat ini kita lihat itu nengatnya. Antenanya seperti sirip ikan. Ya seperti sirip atau seperti sisir sisir rambut. Becu juga itu antenanya. yang pada bagian kepala seperti sisir rambut. Ini salah satu ciri khas dari nengat gajah. Walaupun yang punya antena seperti ini tidak hanya nengat gajah. Ada juga nengat lainnya yang memiliki antena seperti nengat gajah ini. Dalam bahasa Inggris Atacus Atlas juga disebut dengan Atlas Moth Atacus Atlas atau nengat gajah ini sering dianggap sebagai nengat terbesar di dunia khususnya terkait dengan permukaan sayapnya yang mencapai 400 cm bujur sangkar. Rentang sayapnya pun termasuk salah satu yang terlebar hingga lebih dari 25 cm atau 10 inci. Nengat betina dari Atacus Atlas ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada nengat jantannya. Nengat ini sering juga dinamai kupu-kupu gajah karena ukuran tubuhnya yang besar seperti halnya gajah. Lucu. Dalam bahasa lain disebut juga nengat gajah karena dikaitkan dengan tokoh mitologi Atlas. Nengat Atlas maksudnya disebut juga dengan Nengat Atlas karena dikaitkan dengan tokoh mitologi yang berasal dari Yunani yakni Atlas. Selain itu karena pola-pola di sayapnya menyerupai peta atau Atlas. Kalau di Bali di Bali pulau Bali Atacus Atlas ini disebut juga kupu-kupu barong. dinamai seperti itu karena ukurannya yang sangat besar dan coraknya yang menyerupai barong. Dalam bahasa kanton di Hongkong disebut juga nengat kepala ular. Karena ujung sayap depannya itu yang bagian atas sebelah kiri dan kanan mirip dengan kepala ular. Coba nanti diperhatikan kita perhatikan nanti sayapnya bagian atas di bagian kiri dan kanan itu menyerupai kepala ular. Karena itulah disebut juga dengan nengat kepala ular. Ulat dari nengat gajah ini atau Atacus Atlas bertubuh besar. Dikenal sebagai ulat keket atau ulat jeduk. Nengat yang memiliki rentang sayap terlebar sejauh ini adalah Tisania Agrippina bukan Atacus Atlas ya. Nengat yang memiliki rentang sayap yang paling lebar bukan Atacus Atlas kalau yang paling besar memang Atacus Atlas tapi kalau yang paling lebar itu Tisania Agrippina salah satu spesimen nengat gajah yang tersebar di Pulau Jawa yang terbesar di Pulau Jawa maksudnya tercatat hanya memiliki rentang sayap 262 milimeter sementara rentang sayap dari Tisania Agrippina ini diklaim sekitar 270 sampai 280 milimeter atau 11 inci jadi meski nengat gajah ini merupakan nengat terbesar namun rentang sayapnya masih kalah lebar jika dibandingkan dengan rentang sayap dari Tisania itu sayap dari nengat gajah yang sebelah kiri dan kanannya menyerupai kepala ular karena itulah di Hongkong disebut dengan nengat kepala ular coba lihat di kiri dan kanannya seperti kepala ular gimana gitu asik cantik kupu-kupunya aduh bukan kupu-kupu ya nengat maksudnya ular ular atakus atakus atlas ini menghasilkan benang sutra yang dijalinnya menjadi kokon untuk melindungi dirinya ketika menjadi kepompong atau saat memasuki tahap metamorfosis kepompong sutra yang dihasilkannya dikenal sebagai sutra liar atau sutra alam sutra liar ini dianggap memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan sutra hasil peliharaan sutra hasil peliharaan atau ulat yang dipelihara penghasil sutra kebanyakan itu dinamakan dengan bombik mori nama ulatnya bombik mori nah kain sutra liar ini yang berasal dari ulat keket yang notabene merupakan tahap yang masih muda dari metamorfosis atakus atlas ini lebih sejuk sutra yang dihasilkannya saat dipakai tahan kusut anti alergi lebih halus dan memiliki variasi warna yang eksklusif di India sutra ulat keket dikenal sebagai vagara ulat keket atau ulat jeduk atakus atlas ini juga dapat memakan berbagai jenis daun tumbuhan diantaranya adalah daun tanaman dadap sirsak dan alpukat karena itulah ulat dari atakus atlas ini juga merupakan hama yang merusak daun dari tanaman sirsak atau alpukat dan alpukat maksudnya nah sedangkan daun hidup atakus atlas berawal dari telur kemudian menjadi ulat keket setelah itu memasuki tahap kokon yang berisi kepompong kemudian ngengatnya keluar dari kokon atau kepompong tadi setelah itu barulah menjadi ngengat dewasa kemudian bertelur dan demikianlah siklus hidup dari atakus atlas ini baiklah sampai disini dulu pembahasan kita tentang atakus atlas atau ngengat gajah semoga video ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya wassalam selamat menikmati